Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi insanin ila yawmiddin Amma ba'd Qalallahu ta'ala fi kitabhi al-karim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad Wa taqullah Inna allaha khabirum bima ta'amalul Sadaqallahul azim Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan Adalah bulan yang istimewa dan spesial Saat Ramadhan seperti ini Pintu langit Dan surga dibuka Pintu neraka ditutup Syaitan-syaitan diikat Dan dibelenggu Pahala dilipat gandakan Pahala melimpah ruah Seluruh waktu Di bulan Ramadhan ini Baik malam maupun siang Adalah keberkahan Ramadhan Adalah sebaik-baik bulan Di dalamnya terdapat Malam Yang merupakan sebaik-baik malam Malam yang lebih utama dan lebih mulia dari seribu bulan Yaitu Laylatul Qadr Maka sungguh Ramadhan ini adalah Hadiah spesial Hadiah Rabbaniya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang beriman Selama sebulan dalam setahun Untuk Menjalani ibadah puasa Dengan menahan lapar dan haus Agar nilai Derajat dan kualitas kemanusiaan mereka Meningkat Menjadi Orang-orang yang bertakwah La'allakum tatakum Pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selain daripada itu Ramadhan juga adalah madrasah Madrasah Untuk menempah Membimbing Melatih Dan mendidik kaum muslimin Agar mereka Agar mereka Menjadi Pribadi yang lebih baik Menjadi Insan Yang memiliki Sifat-sifat Kesabaran Kejujuran Kedisiplinan 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 Persaudaraan Orang-orang Pakir dan miskin Sehingga dengan demikian Akan lahir Dalam diri kita Kepedulian Kepedulian Belas kasihan Simpati Kepada mereka yang lemah Untuk kita Bantu Dengan jalan Memberi makan Dan bersedekah Kepada mereka Dan dengan demikian Kita akan memperoleh Pahala yang sangat besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Man fattara sa'iman Kainalahu mithlu ajri Barang siapa Yang memberi buka Orang yang berpuasa Maka dia akan Mendapatkan pahala Senilai dengan Pahala orang yang Berpuasa Di bulan Ramadhan Seperti ini Kita Membangun Hubungan dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan orang yang Berpuasa Sangat dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah Cinta kepada mereka Sayang kepada orang-orang Yang berpuasa Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa idha sa'alaka Ibadi anni Fa'inni qarib Dan apabila Hamba-hambaku Bertanya kepadamu Muhammad Tentang aku Maka Sungguh Aku sangat dekat Demikian pula Di bulan Ramadhan Seperti ini Kita menguatkan Ikatan sosial Dan kemanusiaan Dengan saling Memberi Saling Membagi Di antara kita Pemirsa Pemirsa kaum muslimin Yang berbahagia Maka Beruntunglah Berbahagialah Orang-orang yang Memanfaatkan Waktu Ramadhan Dengan memperbanyak Ibadah Memperbanyak Amal soleh Memperbanyak Amal kebaikan Sehingga Mendapatkan Pahala yang Berlimpah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tentu ini Akan menjadi Bekal Dan modal Untuk kehidupan Akhirat Kelah Untuk menjadi Bekal Untuk mendapatkan Kebahagiaan Di akhirat Yang abadi Selama-lamanya Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ayuhalladina Amanuttaqullaha Waltanzul Nafsum Maqaddamat Ligat Wahai orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Setiap Orang Mempersiapkan Apa yang Dia perbuat Untuk masa Depannya Untuk hari esoknya Yaitu Akhirat Pemirsa Komuslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Marilah kita Memanfaatkan Waktu Ramadan Seperti ini Dengan sebaik-baiknya Dengan Melakukan Ibadah Memperbanyak Amalan Memperbanyak Kebaikan Karena dengan Ibadah Dan Kebaikan Yang kita lakukan Di dalam Bulan Seti Ramadan ini Maka kita akan Mendapatkan Pahala yang Berlipat ganda Pahala yang Melimpah ruah Yang Tentu akan Menjadi Bekal Bagi kita Untuk Kehidupan Di akhirat nanti Insya Allah Pemirsa Komuslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Bulan Ramadan ini Kita Memanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Sehingga Kita Mendapatkan Pahala yang Berlimpah Dan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Sungguh rugilah Orang-orang Yang Tidak Mampu Menggunakan Waktu Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Untuk beribadah Beramal Dan Melakukan Kebaikan Karena Rasulullah Salam Bersabda Bo'dan Liman Adraka Ramadan Lam Yugfar Lahu Fih Sungguh Merugilah Orang-orang Yang Mendapati Ramadan Lalu Tidak Diampuni Dosanya Karena Dia Tidak Memampatkan Ramadan Untuk Melakukan Ibadah Amal Dan Kebaikan Yang Sangat Luar biasa Pemirsa Kau muslimin Yang berbahagia Mudah-mudahan Semua Amal Ibadah Kita Di bulan Ramadan Yang berkah ini Diterima Dan dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Seluruh Dosa-dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Tentu Kita Berdoa Semoga Kita Dapat Dipertemukan Kembali Dengan Bulan Ramadan Di tahun-tahun Yang akan Datang InsyaAllah Pemirsa Berbahagia Demikianlah Semoga Ada Manfaatnya Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kehilapan Nasrun Min Allah Wafatun Qarib Wabashirin Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu I'm Terima kasih.